Halo guys, welcome to MindSims Replay disini kami menggunakan bahasa Indonesia oke, ini aku mau kasih tau ke kalian ini adalah original house design dari kami temanya adalah urban house jadi ini adalah furniture-furniture baru yang ada di update-an sekarang ini questnya ada di tanggal 18 dan tanggal 20 Februari 2016 oke, happy watching oke, disini ada 3 lantai kita langsung ke lantai pertama aja lantai pertama ini ada yang pertama adalah dining room furniture-nya baru juga, hitam ini ada 3 macam kalau nggak salah warnanya hitam, putih sama merah ini countertop ini ada 2 juga ini ada urban tree jadi kita nggak usah nge-clish kalau pakai ini langsung ini juga nah ini countertopnya ini tuh ada 2 warna yang warna pertama itu putih polos sama yang coklat itu oke, lanjut ke sini ini juga baru ada 2 macam aku suka banget sama ini karena bikin rumah kita tuh lebih terlihat hijau oke, kita lanjut ke living room di living room ini aku bikin lebih sempit daripada tadi itu juga ada large aquarium ini ada juga urban grey jadi lampunya ada 2 macam warnanya abu-abu sama warnanya orange ini urban bake shelf ini juga ada 3 warnanya brown baik sama yang red itu sofa-nya juga ada 2 yang baru warnanya hitam sama yang warnanya yang kayak gitu dan aku lupa ini ada di lantai 1 ini ada kamar mandi ini kamar mandinya seperti ini ya simple kita langsung kemana oke, kesini dulu aja ini kalau buat aku terlalu sempit ya buat garden atau tempat-tempat seperti ini ini karena aku bangunnya di lot yang jadi nggak yang di large gitu ini kita coba pake hot tub nah, hot tub ini sebenernya bisa dipake untuk 2 orang atau lebih ya mungkin karena aku baru nyoba untuk 2 orang ini bisa kalian pake juga buat apa namanya pasangan-pasangan gitu jadi keren aku udah liat eh aku udah ngasih videonya yang seperti ini makanya kayak gini hot tub ini di instagram aku makanya follow instagram ya di mainan sims replay terus kita lanjut ke lantai 2 di lantai 2 ini ada balcony-nya tapi aku kasih tanaman semua jadi kalau aku bikin rumah itu selalu ada tanaman dan banyak tanaman oke ini ada hallway masih ada juga aquariumnya disini karena aku nggak mau hallway itu terlalu sepi ini kamar tidur kamar tidur utama ini ini sebarunya juga itu sofanya kanan banget warnanya hitam ada 2 hitam sama bayi jadi yang di bawah tadi itu ini juga kamar kamar tempat tidurnya ini tempat tidurnya itu elegan banget jadi menyatu sama furniture yang hitam-hitam gitu aduh oke kita lanjut lagi ini balcony-nya jadi cuma untuk bersantai aja untuk misalkan smoking area tempat untuk bersantai-santai seperti itu kita lanjut ke kamar yang kamar kedua ini kamar kedua ini dipakai untuk anaknya yang masih preteen cewek nah ini very light ini aku glitch ya kalau nggak di glitch soalnya nggak bisa bisa ditaruh di dalam terus ya ini kamar mandinya kamar mandi yang kamar utama tadi aku lupa ngasih taunya oke apalagi ini juga baru banget ini juga baru banget terus ini balcony-nya sama kayak yang tadi cuma beda warna aja nah itu juga ada tempat kecil aku selalu ngasih tempat-tempat kecil ini biar berfungsi juga ini ada tempat belajar ini juga ini aku suka banget ini tidurnya itu keren abis ini kamar mandinya simple aja ini lampunya juga aku suka banget urban brown ini kalau nggak salah ada tiga warnanya brown white sama black kita lanjut ke lantai tiga nah di lantai tiga ini kamar mandinya ini aku bikin tempat toiletnya aku kasih yang simple aja masih pakai yang kayak gini juga ini kalau sebenarnya kalau di glit juga bagus loh lampunya juga ini warnanya yang brown ini yang grey ya run grey ini ada dua grey sama orange kita lanjut ke balcony nya yang disini cuma untuk bersantai santai aja nah ini lucu banget I'm really like karena coba kalau itu bisa untuk ayunan gitu kan keren juga terus ini lantai tiga ini aku fungsikan untuk ruang keluarga ruang keluarga jadi kalau keluarga lagi bermain atau ngumpul itu tempatnya disini gitu nah ini ada permainannya juga terus ini ada sedikit bar itu kayak mini bar gitu loh ini juga furniture nya baru ini juga pohon nya kita gak usah nge-clitch lagi nah ini selalu aku fungsikan disini nah yang orange itu bentuknya kayak gitu ini yang di luar ini ekstrim kalau gak salah yang ekstrim gitu nah kita bisa taruh majalah juga itu di tengah-tengah di middle jadi kita kemarin kan gak bisa tuh naruhnya di middle tapi karena yang itu baru mejanya baru jadi bisa di middle gitu ini kamar mandi udah kita lanjut ke ini ceritanya adalah kamar tidur tamu jadi kamar tamu ini balkaninya aku pakai juga yang baru ini temanya putih jadi semuanya hampir semuanya itu putih ini kamar tidur ini tempat tidurnya tadi yang ada yang hitam polka polka gitu sama yang putih polka seperti ini oke segitu dulu dari kami jangan lupa like comment subscribe and share video ini dan jangan lupa juga untuk follow instagram kami di mainan simspreplay dan di facebook kami main simsreplay oke see you bye bye